seperti ini tinggal kita luruskan saja Halo teman-teman berjumpa lagi dengan saya Han Krasi di video kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial cara pembuatan senjata mainan dari bahan paralon PPC seperti ini ini bahan-bahannya jadi untuk teman-teman yang penasaran cara pembuatannya teman-teman terus tonton video ini sampai selesai Oke tapi sebelum lanjut tutorial ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan aktifkan juga ikon loncengnya agar kalian selalu menonton video-video saya berikutnya Oke kita lanjut cara pembuatannya tapi sebelumnya ini kita ini dulu informasikan bahan-bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu pertama ini pipa setengah in ini yang 3 per 4 untuk sambungan laras dan ini pipa 2-in ini nanti untuk tabung tabung gas karena untuk penyimpanan gas kemudian ini kakos seperti yang ada derat luar dan juga derat dalam nah ini nanti kita fungsi kan untuk menggas ini untuk penyimpanan angin dan ini untuk kompak dan ini untuk penyimpanan gas dan ini soket sambungan yang sama antara dua pipa yang sama soket juga ini yang sambungan untuk 3 per 4 ini yang untuk setengah ini ti nantinya untuk tabung gas 3 per 4 kemudian ini duk 1-in rencana untuk tabung angin ini duk juga untuk 2-in untuk penutup tabung gas dan ini juga doser yang dengan fungsinya untuk menyambung dua pipa yang beda ukuran ini ukuran 2-in dan ini 1 per 4-in nah ini nantinya rencana seperti ini dan ini pocek hubungan ulir dalam dengan ulir luar derat luar ini 1-2 untuk yang 3 per 4-in dan ini 1 setengah ini setengahin dan ini tutupnya nanti untuk drat yang 3 per 4-in dan ini nanti selangnya yang elastis ini untuk sambungan ke pompa angin langsung ke tabung gas dan ini lembak korek api korek gas bisa dibeli di toko-toko kiosk-kiosk PPC ini kita bikin ini dulu deh kita bikin tabung gas nah ini kasih lubang untuk bisa menaruh tinggi ini di sini dan ini nanti kita buat sekat di tengah agar gas bisa tersimpan dengan baik Oke kita lubang kita kasih titik supaya bisa mudah untuk pengobor ini udah saya kasih lubang untuk sambung anti supaya bisa masuk seperti ini tinggal kita luruskan saja nah ini kita potong sedikit supaya ada jeda nah ini sudah saya lubang dan juga saya garis len supaya hati ini bisa lurus ini kita tambah seperti ini ini kita potong sedikit ini kita potong semua jadi dia lebih pendek saya untuk masuk laras ini udah selesai semua seperti ini ini nanti kita sambung kita kasih sambungan yang setengahin kita harus kita kasih lem dulu kita kasih lem pepa supaya lebih kuat soalnya ini untuk tambung gas penyimpanan gas jadi harus benar-benar kuat nah ini udah desain seperti ini sekarang kita buat pembatas setengah kita gunakan ini kita potong dan kita ratakan sekarang kita bikin lubang atau sekat pembatas untuk tabung angin ini ini harus kita lubang lagi supaya lebih besar kita lem dulu nah ini udah nah ini juga tipa kita potong ini untuk batas dalam untuk penahan masukkan sampai di tengah posisinya baru kita lem sekarang kita masukkan sampai di tengah posisinya kita dorong harus ngepres supaya tidak ada gas sup atau bocor masukkan kita lem kita gunakan lem korea udah udah kuat nah sekarang kita bikin penutup 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 ini kita harus bikin lagi ini untuk masuk seperti ini nanti drop ini jadi harus kita potong dulu ini ini kita potong habis dan ini kita potong sedikit di kita kita di ini ini kita kita bundar seluruhnya ini kita potong dulu ini udah saya udah saya potong yang kita masukkan disini untuk menutup ini ini nanti masuk ke sini tempat-tempat nah seperti ini ini harus kita lem dan kuat-kuat jangan sampai bocor oke kita coba lem tambah susu nah seperti ini harus benar-benar ngepress supaya tidak ada kebocoran nah ya udah buat sobat dan bocor ini juga kita kasih lem terpasang untuk pambung gas sudah siap kita luluskan terima kasih